Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Prabowo Subianto ada 3 berita terkait Prabowo Subianto hari ini teman-teman yang pertama Megawati minta Prabowo Subianto perbaiki fasilitas TNI kemudian yang kedua Megawati mengatakan saya sangat rindu ada perempuan ingin jadi presiden atau wakil presiden kemudian yang ketiga Megawati mengatakan Panglima TNI perempuan why not? mengapa tidak? inilah teman-teman 3 berita yang akan kami sampaikan pada hari ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Megawati minta Prabowo perbaiki fasilitas TNI Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Sukarno Putri meminta kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar memperbaiki fasilitas para prajurit pesan tersebut dititipkan kepada Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono saat rapat bersama BBIB Kasih tahu itu nanti Mas Bowo helmnya tipis sampai saya pakai saya tahu tipis kata Megawati saat membuka rapat BBIB bersama Koordinator Menko Polhugam di kantor Wapres Jalan Merdeka Utara pada di Kamis 19 Desember 2019 beberapa fasilitas yang dinilai belum memenuhi syarat tersebut dia ketahui saat menjabat jadi presiden kelima dia bertanya kepada Panglima TNI saat itu Jenderal Ndiyartono Sutarto mengapa saat konflik di Aceh banyak korban waktu Aceh Panglima bilang mati segini, luka berat segini, ringan segini kok anak saya mati mulu kenapa ya? baru saya tahu satu batalion peralatan cuma setengah batalion cerita Megawati Soekarno Putri itulah teman-teman terkait cerita Megawati Soekarno Putri saat menjadi presiden kelima yang mengetahui banyak para juridnya ini meninggal saat konflik di Aceh oleh karena itu Megawati sebagai ketua BBIB meminta kepada Prabowo untuk memperhatikan para para jurid TNI ini yang disampaikan Megawati kepada Wamen Sakti Wahyu Terenggono kemudian teman-teman berita yang kedua yaitu Megawati mengatakan saya sangat rindu ada perempuan ingin jadi presiden atau wakil presiden ketua dewan pengarah BBIB Megawati Soekarno Putri bicara soal pentingnya peran perempuan dalam dunia politik dalam seminar yang bertema perempuan hebat untuk Indonesia maju Megawati menilai saat ini partisipasi perempuan dalam dunia politik masih sangat minim bahkan Megawati mengaku sangat rindu ada sosok presiden atau wapres yang merupakan perempuan saya sangat berlindukan sekiranya sudah ada mulai yang namanya kaum perempuan yang berkeinginan menjadi wapres menjadi presiden mengapa tidak ujar Megawati di Hotel Ridge Carlton Pacific Place Jakarta Selatan pada dari minggu 22 Desember 2019 tidak ada suara seperti itu padahal yang harus memandangkan adalah kalian sendiri lanjut Megawati Soekarno Putri kemudian ketua umum BDIB itu bercerita bahwa saat ia hendak menjadi calon presiden untuk kedua kalinya banyak kaum perempuan yang lebih ingin presiden Indonesia saat itu adalah kaum laki-laki mestinya lanjut Megawati sebagai sesama perempuan mereka harusnya saling mendukung saya hendak maju menjadi presiden untuk periode kedua di 2004 Megawati berhadapan dengan Susiro Bambang Yudhoyono di Pilpres coba bayangkan aduh kaum saya sendiri masih belum percaya padahal saya sudah satu kali jadi presiden mau kedua kali tapi kaum kita sendiri yang memperlemah kita sendiri yang membuat kita terpuruk lanjut Megawati itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan Megawati bahwa Megawati rindu ada sosok calon presiden atau wakil presiden itu dari kaum perempuan karena menurut Megawati saat ini masih sangat kecil partisipasi perempuan dalam dunia politik sehingga Megawati menginginkan atau berharap ada sosok perempuan yang bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden apakah ini bertanda bahwa Puan Maharani untuk 2024 akan diusung menjadi presiden atau wakil presiden kita masih menunggu informasi untuk tahun-tahun berikutnya siapa yang akan dicalonkan pedi perjuangan untuk presiden dan wakil presiden 2024 mendatang kemudian berita yang kedua teman-teman Megawati mengatakan Panglima TNI perempuan mengapa tidak Badan Pembina Ideologi Pancasila BBIP menggelar seminar memperingati Hari Ibu dengan tajuk Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju yang digelar di Palrom The Ridge Carlton Jakarta pada hari Minggu 22 Desember 2019 dalam acara tersebut Ketua Dewan Pengarah BBIP Megawati Soekanoputri hadir sebagai pembicara kunci Megawati membahas mengenai kepemimpinan perempuan menurut Megawati sudah saatnya perempuan bisa memimpin di bidang yang selama ini selalu didominasi oleh laki-laki bahkan kata Megawati bukan tidak mungkin Jabatan Panglima TNI diisi oleh seorang perempuan Panglima TNI why not tidak boleh kaum perempuan loh presiden saja sudah loh artinya di bawah boleh dong betul atau tidak ya toh bicara betul saja kok lemes kata Megawati dalam bidatonya Megawati mengatakan tidak ada salahnya perempuan masuk dan berkecimpung di bidang yang selama ini identik dengan laki-laki termasuk dunia politik menurut Megawati saat ini masih ada perempuan yang tidak mau masuk ke dalam dunia politik banyak yang tidak mau masuk politik menurut mereka masuk politik itu tabu itu adalah tempatnya laki-laki kata Megawati padahal lanjutnya memasuki dunia politik bagi perempuan justru akan lebih mudah memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini tidak tersalurkan Megawati kemudian mencontohkan dengan kenaikan harga cabai bawang yang sangat berpengaruh pada kebutuhan bahan pokok yang dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga padahal politik itu sebenarnya kalau kita mau tahu kalau kita berbicara umpamanya kenapa harga cabai bawang merah itu jenderal naik kata Megawati itu sebetulnya sudah berpolitik kita menanyakan nanti boleh ditanyakan kepada ibu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan kenapa hal itu bisa terjadi lanjutnya setelah Megawati menyampaikan pidato dalam acara itu juga digelar diskusi dengan pembicara Menkyu Sri Mulyani aktivis perempuan Yeni Wahid dan staf khusus presiden Jokowi Angki Yudistia itulah teman-teman tiga berita yang kita sampaikan terkait Prabowo juga terkait Megawati nah menurut Megawati teman-teman bahwa seorang perempuan ini bisa mungkin menjadi seorang calon presiden calon wakil presiden bahkan Megawati ini merindukan ada sosok perempuan yang bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden dan Megawati juga mengatakan kalau perempuan ini masuk ke politik maka bisa jadi perempuan juga bisa menjadi calon panglima TNI ini pernyataan yang disampaikan oleh Megawati dalam seminar kemarin tentang perempuan jadi menurut Megawati teman-teman bahwa emansipasi perempuan ini bisa juga menjadi seorang politisi menjadi seorang palima menjadi seorang presiden wakil presiden ini kerinduan Megawati bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun politik apakah ini sinyal bahwa Puan Maharani nanti akan memajukan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di 2024 kita tunggu saja teman-teman perkembangan selanjutnya terkait politik dalam negeri kita karena politik memang dinamis hari ini tidak mencalonkan bisa jadi kedepannya mencalonkan presiden atau wakil presiden itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan kami hanya mengaparkan dan teman-teman bisa menilainya terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax